Dibentuknya Kementerian Baru serta dipecahnya sejumlah kementerian membawa konsekuensi menteri yang menjabat di Kementerian Baru belum memiliki kantor usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin Pagi. Kebingungan diutarakan Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Pemberdayaan Kewilayahan Agus Harimukti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak tahu akan berkantor di mana usai pelantikan. Pasalnya kantor kementeriannya sedang dicarikan oleh Kementerian Sekretariat Negara karena merupakan Kemenko Baru. Pria yang akab di Sapa Ahyai itu mengukapkan beberapa menteri lain juga mengalami problem yang sama. Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya, karena memang benar-benar baru kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Yudhoyifli Hasan juga belum tahu di mana akan berkantor. Lantaran Kementerian Koordinator yang dipimpinnya merupakan kementerian yang baru dipentuk. Belum tahu, nanti tanya Menseknek. Juga belum tahu. Belum tahu, nanti kalau sudah dilantik baru kita rapat. Setelahnya langsung, habis ini sudah terima dulu. Habis sudah terima, nanti rapat. Minjem dulu kantornya, kan? Minjem kantor siapa, Pak? Ya, nanti siapa yang mau kasih lah. Sementara MENKO Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusrin Iza Mahindra, menyebut akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenkun Ham di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan MENKO Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Iskandar, akan menumpang berkantor di gedung Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Pratekno. Pemecahan Kementerian menjadi dua atau beberapa Kementerian Baru membuat para menteri yang menempati pos Kementerian Baru belum bisa efektif bekerja. Tidak hanya belum memiliki kantor, Kementerian Baru juga belum memiliki susunan organisasi, tata kerja, hingga personil untuk mengisi jabatan Eselon. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!